Itu salah satu pengalaman yang menyeramkan, Kang, ya. Di ekspedisi saya, gitu kan, di Pulau Tanimbar. Itu perjalanan saya. Padahal cuma dua hari, tapi karena kita disesatin, ya. Kita nggak tahu, ya. Mungkin pada saat itu kita sedikit sompral atau gimana, gitu kan, Kang. Kita nggak tahu, gitu kan. Mama, kakak Veki, kakak Yosef, Beta, Hojan, minta maaf. Kalau ada salah, belum sempat kita berkabar lagi. Belum sempat kita bersua kembali, ya. Mama piara saya di sana. Semoga sehat selalu, itu sudah pasti. Dan juga salam hormat dari saya, Joana Surlili. Saya sangat bangga dengan nama itu. Sampai dengan hari ini saya tidak lupa. Semoga Marga Surlili di sana sehat selalu. Amin. Yang saya mau ceritakan di sini adalah cerita tentang eksotisme pulau terluar Indonesia. Oke, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah menonton video-video dewasa hingga saat ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bersama Bang Ozan. Bang Ozan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat, sehat. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Gimana kabarnya Bang, pekerjaan Bang? Pekerjaan Alhamdulillah, baik, lancar, lumayan ada peningkatan. Banyak Bang? Alhamdulillah, banyak. Banyak ya? Bapak Ozan ini, beliau berprofesi sebagai konsultan marketing ya Bang? Iya, konsultan marketing. Nah, di mana itu Bang? Saya saat ini konsultan marketing di Sujuki Mobil, di PT Citra Asri Buwana Ciputat. Oke. Tempatnya di jalan RMR Tadinata, Cipayung. Patokannya yaitu depan Samsat Ciputat. Samsat Ciputat? Iya, depan Samsat Ciputat. Jadi saya sekarang bekerja di sana sebagai sales marketing Sujuki, Sujuki Mobil. Iya, betul. Di bawah naungan Citra Asri Buwana ya? Iya, di bawah naungan PT Citra Asri Buwana. Betul. Sudah lama bekerja di sana? Lumayan. Lumayan? Lumayan. Lebih dari 3 tahun? Hampir. Hampir. Iya. Lumayan. Sudah menjadi marketing senior tentunya ya? Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman, barangkali ada kebutuhan untuk armada kendaraan ataupun baik itu passenger, baik itu pick up. Apa aja sih bang produknya? Kalau kita di Sujuki Indomobil, saat ini kita ready banyak ya dari mulai passenger sampai dengan pick up. Oke. Jadi kita ada punya unit pick up untuk para usahawan, ya kan? Atau juga FV Blind Find juga untuk usaha juga ada. Terus untuk passenger-nya kita juga banyak. Ada unit SL7, ya kan? Terus ada R3, ada Ignis, ada Espresso. Mungkin nanti yang terbaru keluar launching akan ada Grand Vitara. Grand Vitara. Iya. Betul. Nah, teman-teman yang mau kepoin bisa langsung telepon ke Bang Ozan. Bang Ozan, silahkan nama teleponnya Bang. Boleh, boleh. Jadi buat penonton semua, rekan-rekan dari Rosauto, kalau ada lagi kebutuhan untuk mobil Sujuki, baik itu passenger maupun pick up, ya bisa hubungi saya di 0851-6172-1637. Bisa terhubung langsung dengan WA. Oh iya. Online ya Bang ya? Online. Pastinya dibalas West Respon. Pastinya langsung West Respon. Betul. Insya Allah 1x24 jam selama mata saya masih melek, saya balas. Betul. Luar biasa responnya. Nah, tuh teman-teman berikut tadi pekerjaannya Bang Ozan. Tapi beliau juga merangkap ya Bang ya? Merangkap di mana Bang? Saya saat ini merangkap sebagai Dewan Penasehat di Mapala Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mahasiswa Pecinta Alam saat ini saya dipercaya sebagai Dewan Penasehat untuk bisa mengawal dan juga memberi masukan serta memberi saran untuk aktivitas-aktivitas kepecinta alaman. Oh iya. Gitu. Luar biasa. Jadi job desknya selain Mapala tapi bergerak juga di bidang pekerjaan otomotif. Betul, betul. Dan kebetulan kita sambil ngopi nih Bang. Boleh. Oke. Benar, benar, benar. Ini kebetulan juga kita sekarang Kang Dedy lagi ada di Wajah Pribumi Wajah Pribumi Wajah Pribumi Cafe buat teman-teman yang gak tahu kita sekarang lagi ada di Wajah Pribumi Cafe ya di alamatnya di Ciputat patokannya depan kampus 2 UIN ya kita disini bisa buat nongkrong bisa buat bikin podcast ya betul. Terus kita juga bisa buat bikin acara rapat atau pertemuan segala macem kita semua ada disini. Jadi enjoy banget tempatnya. Betul. Gitu. Nah ini patokannya aman wajah Pribumi Cafe gitu. Berdiri sejak 2016. Ya, alhamdulillah berdiri sejak 2016. Saya cobain kopinya Bang. Silahkan. gimana Bang? Wow, luar biasa Bang. Tantalnya kerasa. Kerasa ya. Aroma kopinya jadi kita disini selain daripada cafe juga kita juga nyediain untuk kopinya. Kopi Anang? Ya, kita disini punya merek Kopi Anang teman-teman. Oke. Jadi kopi Anang ini kita produksi sendiri. Oh ya? Kita ada beberapa jenis ya. Kita punya Arabica Gayo Grade 1 Arabica Gayo Grade 1 terus kita punya yang prosesnya itu Arabica Gayo itu Full Was. Oh. Ya, kita punya Full Was. Jadi buat teman-teman penonton yang punya usaha kopi mau cari-cari acuan kopi untuk penunjang usahanya bisa langsung ke wajah Pribumi Cafe. Oke. Terus kita juga punya Robusta Fine Robusta Fine itu kita petik merah dari Lampung. Kita Robusta Fine kita punya dari Lampung kita juga ada Kang. Buat teman-teman pengusaha kan biasanya kan kalau kita cari kopi yang zaman sekarang ini lagi viral kalau enggak ada Bika Robusta. Betul. Banyak viral kopi-kopi ya. Tapi dahulu ini ya. Iya. Ini produk unggulan kita yang kita keluarkan. Jadi kita produksi sendiri kita ambil dan beli dari petani lalu kita proses sendiri dan kita jual. Betul. Kalau boleh saya tahu ini segininya ada berat berapa gram nih? Kita ada yang 1 kilo. 1 kilo. Kalau ini ukuran untuk? Ini ukuran 1 kilo. 1 kilo? Iya untuk ukuran kecilnya ada yang 200 gram juga. 200 gram. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita bisa request. Oh iya. Itu nanti ada tertera lah di sini harganya ya. Betul. Teman-teman nanti bisa dilihat sendiri. Gitu. Jadi kalau ada kebutuhan untuk usaha bisa langsung di calling. Betul. Gitu. Di online bisa ya Bang ya? Di online bisa Kang. Alhamdulillah. Oke. Kopinya mantep teman-teman. Buat teman-teman pulang kerja malah pas penat. Iya. Rasanya menurut saya pas banget. Kopi Anang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Apa yang kira-kira yang mau diceritain Bang? Kali ini Oke. Saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya ya. Pengalaman pribadi saya berkaitan dengan aktivitas luar ruang. Jadi aktivitas luar ruang saya ketika saya masih menjadi mahasiswa Kang. Oh. Tahun berapa tuh? Tahun 2014. 2014. Tahun 2014 saya masih jadi mahasiswa di Universitas Muhammad di Jakarta. Pada saat itu yang saya mau ceritakan di sini adalah cerita tentang eksotisme pulau terluar Indonesia. Nah ini jadi teman-teman kalau teman-teman mau tahu itu banyak banget ya di negara Indonesia itu kan kita terkenal negara kepulauan Kang. Itu. Negara kepulauan itu berarti kita termasuk salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak. Iya. Nah untuk jumlahnya saya lupa lah. Nanti bisa dicari di Google. Nah cuma yang jelas yang mau saya ceritakan ini yaitu salah satu pulau terluar di Indonesia namanya Pulau Tanimbar. Namanya Pulau Tanimbar? Namanya Pulau Tanimbar. Terluar di Indonesia. Iya pulau terluar di Indonesia itu posisinya ada di provinsi Maluku Tenggara Barat. Jadi dari Maluku itu ke Tenggara masih ke Barat lagi. Waduh. Jadi benar-benar paling bawah Kang. Masuk Indonesia Timur? Iya masuk Indonesia Timur dan itu pulau terluar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat peta Indonesia ya dari Pulau Ambon dari Pulau Ambon itu ke bawah Pulau Seram itu masih ke bawah lagi ada Pulau Banda terus ada Pulau Kei masih ke bawah lagi itu paling bawah itu namanya Pulau Tanimbar Maluku Tenggara Barat. Itu udah paling ujungnya berbatasan dengan Australia Kang. Australia. Iya. Jadi di sana itu kita kalau kita lihat jarak ya jarak posisi ya Pulau Tanimbar itu termasuk pulau terluar Indonesia yang jarak tempuhnya kalau dibandingkan dengan negara Australia itu lebih dekat ke negara Australia Kang. Oh. Iya. Jadi kita kalau naik pesawat di sana itu ada pesawat pesawat Trigana Air Kang. Trigana Air. Iya. Pesawat kecil kayak model-model Susi Air gitu. Betul. Nah kita kalau dari Pulau Tanimbar ke Ambon ya karena bandaranya di Ambon itu 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Kalau perhitungannya dari situ ke Australia ini menurut informasi masyarakat lokal ya itu hanya 45 menit Kang. Jadi lebih dekat ke Australia. Dibanding ke Ambon dibanding ke Ambon waktu 1 jam 45 menit. Itu cuma 45 menit. Wow. Jadi kalau di Australia itu lagi musim salju kerasa dingin ya. Oh. Tapi salju nggak masuk ke situ nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Itu. Ya jadi 2014 itu waktu itu ya saya masih kuliah kebetulan ada seleksi untuk ikut kegiatan ekspedisi ekspedisi NKRI Kang namanya. Jadi ekspedisi NKRI ini dia digagas oleh Kopassus di bekerja sama dengan Kemendagri ya Kementerian Dalam Negeri Negara Indonesia itu dia bekerja sama dengan seluruh lapisan elemen aparatur ya dari mulai TNI Angkatan Darat Angkatan Laut terus Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara ya kan sampai ke Brimob dan yang terakhir dengan mahasiswa gitu jadi kita benar-benar diseleksi berikut juga tentara-tentaranya dan Brimob Brimob juga diseleksi oleh satuannya masing-masing gitu kan jadi waktu itu saya ikut seleksi via online dari total 2000 mahasiswa se-Indonesia yang daftar hanya diterima sekitar 200 orang 200 orang dari seluruh Indonesia dari 4000 peserta hanya diterima 200 orang sangat selektif sekali wah selektif dan ketat banget cuman dari 4000 hanya 200 jadi kita diseleksi itu juga enggak cuma sekedar kemampuan kita untuk membuat tulisan dan segala macam tapi kita juga disitu di tes fisik tes renang gitu kan jadi banyak juga dari 4000 yang lolos seleksi administrasi sampai ke Batu Jajar waktu itu saya di Batu Jajar di Bandung di Batu Jajar di Pustik Pasus di Pustik Pasus di Batu Jajar itu masih ada sekitar 500-an orang kalau enggak salah ya 500 orang kalau enggak salah ingat gitu dari 500 orang itu disitu masih diseleksi kan jadi kita 2 minggu disitu 2 minggu itu kita tiap hari pagi sore itu lari jadi benar-benar seperti wamil pagi sore itu kita wajib lari bareng sama tentaranya terus sampai ke tes renang tes renang itu waktu saya di 2014 itu 50 meter bulat-balik 50 meter 50 meter bulat-balik jadi sekitar 100 meter 50 meter pertama 50 meter kedua itu banyak yang gagal disitu banyak beserta yang gagal disitu kenapa sih diwajibkan renang karena posisinya kita ekspedisi ini di pulau terluar Indonesia yang kondisinya adalah kepulauan kepulauan ya kan kalau kita bicara kepulauan kan iya terpencil dan banyak air laut kan jadi kalau kita enggak dibekali untuk kemampuan renang ya kita kan minimal self kemampuan diri kita untuk bisa tertahan kan dari renang harus di uji juga benar gitu terus juga kita latihan fisik dari 2 minggu kita di Batu Jajar eh ya 2 minggu di Batu Jajar selanjutnya itu 1 minggu kita di ini di latihan di tempat apa namanya tempat latihan Kopassus tempat latihan Kopassus gitu saya lupa tempatnya pokoknya tempat pendidikan latihan Kopassus deh itu masih di Bandung juga di Batu Jajar gitu kan nah disana itu kalau versinya para tentara cerita itu tempat paling menyeramkan asli kan bener-bener menyeramkan jadi kalau mungkin Agang pernah ngeliat tentara itu Kopassus itu latihan doper yang ditembak-tembak itu kita lihat lihat lokasinya bukan ngerasain kita lihat lokasinya gitu kita lihat lokasinya di situ tempat doper para tentara dilatih gitu karena di sekitar selama satu minggu saya cek waktu itu suhu di sana sekitar 5 derajat 5 derajat 5 derajat menggigil banget kebayang udah kayak di dalam kulkas bener jadi tiap pagi itu kita dibangunin sama kayak suara apa ya kayak suara meriam gitu siap subuh pokoknya ada timbul suara itu semua wajib keluar semuanya wajib jogging bagi-bagi enggak tentaranya enggak mahasiswanya enggak perempuan enggak laki-laki semuanya wajib jogging tapi ada perempuan dan ada ada macam-macam macam-macam gitu nah kebetulan di ekspedisi NKR ini kita juga ada beberapa fokus divisi gitu kan jadi mahasiswa-mahasiswa ini memilih gitu kan ada di situ divisi flora fauna ya kan jadi terus ada divisi geologi oke terus ada divisi kehutanan oke terus ada divisi sosial kemasyarakatan juga gitu kan jadi kita di situ tujuannya apa sih ekspedisi NKRI untuk mengeksplorasi mengeksplorasi pulau terluar Indonesia baik dari segi flora fauna kekayaan alam dan semuanya gitu kan karena banyak banget nih kita itu di Indonesia pulau terluar kita banyak dikuasai oleh negara-negara asing banyak banget dikuasai oleh orang asing kenapa? karena jarang terjama benar termasuk di pulau Tanimbar ini yang saya jadi saya dapat lokasi di pulau Tanimbar waktu itu kita ekspedisi NKRI NKRI ini Maluku Utara dan Maluku dan Maluku Utara jadi seluruh Maluku itu semua kebagian nah saya kebagiannya di pulau terluar gitu proses 3 minggu seleksi habis itu kita berangkat nah setelah berangkat itu kita ada cekan kontrak juga karena aktivitas kita kegiatan itu kurang lebih hampir 6 bulan betul tekan kontraknya adalah kalau selama proses ekspedisi peserta mengundurkan diri alasan pribadi karena tidak kuat oke maka biaya pulang ditanggung secara pribadi wow fantastis jadi bener-bener diuji luar biasa bener-bener diuji bayang ampun hanya boleh pulang dua syarat yang pertama sakit keras sehingga tidak bisa diobati di lokasi harus dibawa yang kedua keluarga meninggal pihak keluarga tapi pihak keluarga ini dikategorikan lagi Kang ayah ibu adek atau kakak bahkan istri barangkali oh enggak karena kita masih mahasiswa ini untuk mahasiswa kalau tentaranya udah jelas enggak boleh pulang kalau kita ini kotekan kontrak untuk mahasiswa jadi kita bener-bener apa ya bener-bener dibikin supaya kamu itu serius misi kita itu ya itu tadi mengeksplorasi sumber daya alam sumber daya manusia dan segala macamnya untuk kita buat buku lalu kita untuk sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa negara Indonesia itu banyak loh yang bagus-bagus gitu enggak enggak hanya sekedar Bali enggak hanya sekedar pulau Komodo Jogja dan segala macamnya tapi banyak gitu merinding saya ngebayangin ini Kang saya pun juga kalau bicara mengenai ini merinding intonya itu ya baru pernah presiden pertama yang mengunjungi itu ya betul jadi gini pulau Tanimbar itu termasuk salah satu salah satu pulau terluar Indonesia oke dan menurut versi cerita lokal ya dari situ bahwa pulau Tanimbar itu tadinya masuknya akan diambil oleh negara Australia karena lebih dekat Australia kan tapi karena waktu itu sejarah mencatat presiden Soekarno datang ke situ menginjakan kaki ke situ bahkan sempat singgah maka itu dikatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia wow apresiasi buat presiden pertama apresiasi buat Bapak presiden pertama Soekarno bahkan disana ada patung Soekarno kan 2014 itu dibuat patung Soekarno dekat pelabuhan karena sampai dengan 2014 itu kan waktu itu presidennya masih SBJ ya kalau ngasih 2014 itu belum ada sampai dengan hari ini pun belum pernah ada presiden yang menginjakan kaki ke situ selain presiden Soekarno selain presiden Soekarno sekalikalinya itu waktu itu Pak Budiono wakil presiden yang datang ke situ wapres makanya ini daerah itu benar-benar daerah pulau terluar banget makanya saya waktu pembagian area kita kan random gak bisa milih kita gak bisa milih mau ditempatin dimana itu gak bisa akhirnya saya ketempatin disitu dapet informasi bahwa 2014 waktu itu saya dapet informasi disana susah sinyal disana gak ada listrik gitu kan terus disana juga mayoritas kebanyakan non muslim segala macem ya kan wah pokoknya keras-keras deh ya kan tapi penduduknya udah banyak ke sana penduduk lumayan banyak tapi gak gak terlalu padat karena jarak dari kampung ke kampung masih cukup jauh juga masih cukup jauh juga gitu jadi kita kesana perjalanan itu ya di Tanimbar itu pas ekspedisi berangkat dari Batu Jajar naik Hercules saya waktu itu ngerasain naik Hercules berangkat transit di Makassar lalu lanjut lagi transit ke Ambon dari Ambon itu kita naik kapal naik kapal KM Kelimutu kapal besar KM Kelimutu KM Kelimutu itu kita perjalanan 2 hari 2 malam aduh saya baru pertama kali itu ngerasain perjalanan naik kapal besar 2 hari 2 malam gitu kan mabok apa segala macam udah ditumpahin semua disitu jadi cukup jauh juga perjalanan kalau saya selama berkegiatan disana kurang lebih 6 bulan kurang lebih 6 bulan disana mulai Januari Februari Maret April Mei Juni kita udah pulang Mei akhir itu udah pulang itu Mei akhir kita udah pulang itu nah waktu itu saya kebagian sebagai tim kehutanan kehutanan jadi kalau kita di tim kehutanan waktu itu kita punya tugas khusus untuk sosialisasi hak kulayat jadi sosialisasi hak kulayat itu maksudnya adalah mensosialisasikan bahwa kan disana banyak tanah-tanah ada tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan segala macam nah itu kita sosialisasikan selain daripada kita mengeksplorasi sumber daya alam fokus di bidang kehutanan betul agar masyarakat setepat bisa memperdayakan dan memperkenalkan teknologi-teknologi barangkali ya ya teknologi-teknologi tertentu gitu jadi bahkan yang saya rasain ya yang saya alamin gitu ya selama jadi tim kehutanan 6 bulan disana jadi saya 6 bulan itu saya kelilingin semua pulau dari mulai pelabuhan kita kelilingin sampai ke atas sampai balik lagi itu kita kelilingin itu luas pulau berapa kilo bang? aduh kalau luas pulau saya kurang hapakan tapi lumayan cukup besar tapi penduduknya belum selalu padat dan disana juga masih banyak apa ya kalau saya bilang hal-hal tabu kalau mungkin teman-teman yang penonton dari timur tahu bahasa suanggi suanggi itu setan disana nyebutnya suanggi disana nyebutnya suanggi itu masih banyak kepercayaan disana bahkan kita gak bisa sembarangan gitu kalau kita bicara dari mulai hal unik jadi banyak yang saya dapetin di 2014 itu di pulau tanimba dari mulai hal unik menyeramkan mengenangkan pokoknya campur aduk segala macam kalau kita bicara dari mulai hal unik yang tadi saya bilang listrik itu di 2014 dari pelabuhan tidak ada yang 24 jam listrik ada yang 24 jam di sana tahun 2014 itu listrik gak ada yang 24 jam jadi di pusat kota itu cuma ada listrik dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi jadi dari pagi sampai maghrib itu gak ada listrik kalau mau ada listrik biasanya masyarakat disana pake jenset banyak yang pake jenset tapi kalau misalnya sudah keluar dari daerah kota ya kanya ke desa-desa itu bener-bener gak ada listrik sama sekali semuanya pake jenset semuanya pake jenset bener-bener wah teru banget ya pokoknya hal uniknya disitu saya itu di tim kehutanan setiap pemberangkatan kita selalu bikin presentasi kita laporkan jadi saya itu satu tim ada 6 orang saya mahasiswa ada 3 orang mahasiswa 3 orang terus ada dari anak pramuka 1 anak pramuka daerah dari kopasus 1 dari kepolisian setempat 1 sama dari orang dinas kehutanan setempat gitu karena dia yang mengawal kita untuk masuk-masuk ke desa kan kalau gitu kan orang luar ya kan ya gak tau adat gimana di setiap desa segala macem gitu kan betul kalau bicara hal serem itu yang saya temuin itu banyak di daerah apa ya namanya ya dari pulau matakus namanya ada pulau matakus jadi pulau matakus itu dia bukan di pulau utama tanimbar dia nyeberang sedikit itu ada namanya pulau matakus oke itu banyak hal serem anak-anak kecil disana itu kalau kita sekarang ada akar bahar kalau disini kan di daerah perkotaan kalau bicara orang pakai akar bahar itu untuk segala macem kalau disana anak-anak kecil sudah pakai anak-anak kecil sudah pakai dan mereka punya kepercayaan untuk menolak suwangi untuk menolak tetan gitu kan itu banyak sekali hal-hal menyeramkan gitu ya dari mulai suwangi air gitu kan suwangi hutan segala macem karena posisinya pulau tanimbar itu kalau saya lihat sejarah gitu ya baca-baca dari buku terbitan Belanda saya lupa waktu itu bahwa itu tuh adalah pulauan yang timbul jadi dulu tuh air semuanya jadi dulu tuh semua air lautan lautan semuanya makanya di daratannya pulau tanimbar ini ada namanya pulau labobar pulau labobar itu termasuk dataran paling tinggi di pulau tersebut di MTB itu pulau labobar paling tinggi sekitar 200 mdpl waktu itu saya pakai GPS gitu kan 200 mdpl itu di atas itu masih banyak batuan-batuan karang masih banyak batuan-batuan karang dan disana juga dari kepercayaan masyarakat lokal ya kan masih banyak ketua-ketua adat juga kan jadi kita setiap masuk kampung itu selalu soan sama ketua adat gitu kita gak bisa sembarangan kita harus ada ritualnya dulu pokoknya setiap masuk kampung pasti ritual setiap masuk kampung pasti ritual gitu karena macem-macem kan kalau gak diritualin kepercayaan disana banyak yang kesurupan oh gitu ada temen ada temen satu tim saya yang yang suka kesurupan itu ada juga gitu loh karena mungkin kaget lah ya budaya baru segala macam gitu kan dan hal yang menyeramkan itu yang paling saya rasain itu adalah di pulau labobar jadi di pulau labobar itu bener-bener apa ya kalau saya bilang gak ada orang kesana oh ya gak ada orang kesana tapi posisinya disana itu banyak 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 apa ya kalau kepercayaan orang banyak seremnya gitu dan kita gak boleh tuh yang namanya menginap disana gak boleh jadi kita berangkat pagi pulang sore gitu saya pernah disesatin itu saya ingat banget gitu ya kan kita waktu itu dimodalin sama tentara itu peta blueprint kita dimodalin GPS peta blueprint sampai handphone satelit kita dimodalin karena saking gak ada sinyal kita megang handphone satelit gitu kan jadi ketika saya baca di peta ya di peta itu udah jelas tuh koordinat berapa koordinat berapa di jalan jalan utama itu koordinat berapa ketika kita jalan itu blank semuanya hutan itu blank semuanya hutan sampai sometimes satu ketika kita jalan dari pagi sampai sore itu gak nemu jalan keluar bener-bener disesatin bener-bener disesatin gitu disitu tuh setelah disesatin kita udah dehidrasi waktu itu kita cuma modal itu ada kita bawa pisang-pisang batu pisang batu indomie 4 indomie 5 sama air minuman botol secukupnya air mineral iya jadi kita disesatin disitu kita sempat pengen berkema di pinggir aliran sungai jadi disana itu kan aliran sungainya rata-rata tenang rata-rata tenang tapi banyak banyak buaya-buaya air buaya laut tuh banyak gitu jadi kita pas lagi buka tenda kita pas lagi buka tenda babi lewat bertebaran segala macem tenda kita dioyak-oyak segala macem sampai tiba-tiba buaya lewat di samping tenda gitu kan waduh ampun buaya rawak disebutnya buaya rawak akhirnya dari pinggir aliran sungai itu kita naik lagi ke atas bukit itu waktu itu saya ingat banget tuh dari pagi sampai sore kita cuma modal makanan karena kita pikir kan wah sore udah bisa nih sampai ke kampung A nih betul tapi ternyata sampai sore kita gak ketemu gak ketemu kampung cuma ada di dalam hutan aja itu berapa orang saya kira ya itu 6 orang 6 orang lah semua tim lah saya 2 orang mahasiswa anak pramuka 2 opasus TNI sama orang lokal dari dinas kehutanan 7 7 orang kita waktu itu modal cuma indomie 5 karena udah opsi terakhir kan karena kita pikir kita udah keliling segala macem nyari kayu-kayu endemik gitu kan oh ini sebentar lagi lah 2 kilo lagi jalan kita bisa sampai ke kampung ini tapi ternyata kita disesatin disitu udah bawa GPS sama 8 satelit sekalipun udah tetep gak bisa tembus padahal cuma alang-alang tapi alang-alangnya tinggi kan ya sekitar 2 meter lah 2 meter lah jadi kita tembus itu alang-alang tapi ya itulah yang saya salut ya kan ya tentara kita ya Kopasus ya dia bener-bener yang paling ngebantu kita gitu ya namanya saya saya inget banget namanya Pak Gustaf dia orang sanger Gustaf Tanah Tuhase saya inget banget namanya Pak Gustaf yang ngelamatin kita gitu orang sanger orang sanger orang sanger dia Kopasus dia yang ngelamatin kita untuk nyemangatin kita saya waktu itu udah pasrah kan karena dari pagi kita jalan bermodalin air mungkin waktu itu kalau gak salah ya itu kita cuma bawa 3 liter air diantara 7 orang itu rata-rata itu cuma 3 liter air dari pagi kita jalan sampai sore perbekalan udah habis indomie juga udah kita makan ya kan kita masih gak ketemu jalan keluar akhirnya kita buka tenda terpaksa di pinggir aliran sungai gitu aliran sungai kecil yang ternyata malam itu banyak babi lewat ada buaya rawa lewat malam itu juga kita terpaksa untuk tenda packing segala macam naik ke atas karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan malam-malam kita buka kita babat itu yang ngebabat kok pasus itu Pak Gustaf itu Bang Gustaf dia yang ngebabatin dari rumput alang-alang 2 meter dibikin rata dibikin rebah wah saya bener-bener mungkin kalau saya bilang utang nyawa kita semua utang nyawa disini bahkan orang lokalnya sendiri pun juga gak nyangka bakal begitu wah bener-bener kan gitu polisi situ 1 polisi lokal 1 orang binas 1 sama orang pramuka 2 tapi tetap nyasar ini bukan hutan kayak di gunung salak gunung gede panggang enggak kan ini cuma kayak di tengah alang-alang tapi sebegitu ekstrimnya aduh merinding jalan keluar kita udah pake peta kita udah telepon pake handphone katelit masih juga gak bisa gak tembus gitu akhirnya pagi kita udah abis perbekalan udah lemes banget udah bener-bener lemes banget kita patrah gitu ya maksudnya aduh sampe gimana ya udah gak ada bener-bener karena patokan kita adalah air tapi ternyata pas kita ketemu air setelah air itu masih tebing lagi aduh kita lemes banget akhirnya Pak Gustaf itu dia yang paling bertahan mungkin saya pikir dia dari mulai malam sampai ketemu jalan keluar itu kita besoknya jam 12 siang itu dia gak minum dia gak minum gak minum gak minum sama sekali yang penting kita minum gitu yang penting kita yang minum wah saya bener-bener salut sama Pak Gustaf sama anggota Pak Pasus itu dia dia bener-bener gak minum untuk ngerelain timnya itu karena dia yang menjadi wajiban menjaga keamanan selama aktivitas betul itu keamanan keselamatan ya keamanan keselamatan gitu karena yang bawa senjata dia doang laras panjang SS2 gitu dari pagi dia yang babat jadi kita kan ngebabat alang-alang tinggi kan dia yang ngebabatin sampai akhirnya Alhamdulillah di jam mungkin jam sekitar jam 10 jam 11 kita ketemu pohon pisang patokannya wah kita pikir kalau udah ada pohon pisang berarti dekat pemukiman dekat pemukiman ada juga pohon kelapa ada pohon kelapa yang kita pikir adalah Alhamdulillah ada air tapi posisinya kita semua udah gak ada yang kuat naik termasuk Pak Gustaf udah nyerah karena dia yang udah kasarnya babat alas untuk membukai jalur kita buat jalan mungkin dehidrasinya udah luar biasa tapi ya lagi-lagi kembali ke Akhamsi ternyata warga lokal itu masih punya tenaga cadangan atau mungkin sudah kebiasaan dia yang wajat kelapa akhirnya dia yang wajat kelapa sampai di atas kelapanya pada turun ternyata kelapa tua semua kelapa tua semua jadi kita terpaksa minum air kelapa tua karena yang penting ada asupan dulu lah biar gak harus gak dehidrasi wah itu seru banget kita ada dokumentasinya mungkin kalau nanti bisa ditampilin tampilin deh dokumentasi saya lengkap banget selama ekspedisi itu day by day-nya saya fotoin semuanya gitu itu salah satu pengalaman yang menyeramkan di ekspedisi saya di pulau Tanimbar itu perjalanan saya padahal cuma dua hari tapi karena kita disesatin kita gak tau ya mungkin pada saat itu kita sedikit sompral atau gimana kita gak tau entah saya atau temen saya yang sompral kita gak tau tapi alhamdulillah kita akhirnya bisa keluar di besok harinya bener-bener posisi udah dehidrasi segala macem berarti dua hari di hutan semalaman kita bener-bener gak ada minuman itu dua hari dua hari itu kayak gitu dua hari full dan itu perjalanan gak cuma itu aja kita setiap perjalanan kan saya selalu bikin rencana ya perjalanan satu minggu lima hari segala macem sering kejadian kayak gitu tapi yang paling berkesan itu karena bener-bener kita seperti disesatin gitu kan kita udah lengkap loh peta udah ada GPS ada gitu kan kasarnya kita kita nge-plot dari peta itu koordinat sekian-koordinat sekian di desa apa harusnya sampai betul tapi ini ternyata meleset iya itu kan hilang arah tersesat bahkan hilang sinyal ya hampir wah hampir koit kan kalau saya bilang hampir koit itu karena yang paling seremnya itu tadi buaya lewat di pinggir tenda kita serp-serp pas ngintip aduh buaya untungnya gak ada yang keluar ya diam semua gak ada yang bergerak gak ada yang bergerak gak ada yang bergerak untungnya kita semua waktu itu posisinya di dalam tenda untungnya kita waktu itu posisi dalam tenda kalau mungkin ada satu orang yang lagi keluar aduh gak tau deh itu mungkin kita panik semua iya 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 itu itu dialamin selama 6 bulan selama 6 bulan di Pulau Tanimbar di Pulau Tanimbar terpencil terjauh dari NKRI oh jauh banget deh tapi itu pulau paling ngangenin kan bener ngangenin kan kenapa saya bilang ngangenin yang pertama kekayaan alamnya aduh super duper deh super duper deh kalau kata teman-teman saya yang saya yang udah pernah keliling pulau segala macem gitu ya ini Pulau Tanimbar termasuk salah satu pulau yang lautnya paling bersih lautnya paling bersih lautnya paling bersih lautnya paling bersih akar bahar tuh Kang ya 2014 itu kan akar bahar belum termasuk barang yang dilindungi dilindungi Kang oke 2014 jadi baru mulai dilindungi itu keluar peraturannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan itu di 2014 akhir 2014 akhir akar bahar itu di daerah sana di kedalaman 4 meter aja udah dapet sekarang kalau teman-teman tahu coba aja cari nih di Kepulauan Seribu kalau gak di kedalaman 20 meter 25 meter baru ketemu baru ketemu bener disana kedalaman 4 meter aja kita udah bisa ngeliat itu akar bahar terumbu-terumbu karang juga banyak terumbu-terumbu karang segala macem itu terus ada cerita suruh lagi Kang oke kan posisinya kan di Pulau Tanimbar itu berdekatan dengan samudera Kang ya samudera samudera India gitu kan jadi laut lepas laut dalam gitu oke jadi cerita saya tadi yang awal ketika kita lagi nyebrang dari Pulau Tanimbar ke Pulau Matakus itu ngelewatin laut dalam tanpa kita sangka dan kita sadari Kang kita kaget Kang tiba-tiba mesin kapal mati kenapa nih ya kan mesin kapal mati kita tanya Pak kenapa mati kenapa gitu kan lihat sekeliling pas lihat sekeliling masih belum masih belum sadar gitu kan Kang masih belum sadar gak lama kurang lebih ya sebentar lah tiba-tiba emang kayak ada yang gerak gitu kan dan gak gak taunya itu apa paus biru paus biru paus itu wadah banget paus lewat di bawah kita lewat di bawah kita lebarnya karena kalau panjang saya gak matiin karena yang saya perhatikan itu lebarnya sekitar 10 meter lebarnya aja 10 meter itu paus lewat di bawah kapal kita kapal kita gak gede kapal-kapal kapal-kapal kaya di apa kapal-kapal kaya buat nyeberang ke pulau Pramuka yang punya layanan kayak gitu kapal kayu lah kapal kayu kapal kayu gitu kan dia lewat di bawah kita makanya posisi kapalnya tuh dimatiin mesinnya karena khawatir ketika ada getaran dari atas ini si paus muncul keangkatan kalau kita lagi di atas perahu tiba-tiba pausnya muncul nyenggol kita apa jadinya kita betul ya memang sih pausnya sih gak bakal makan apa segala macem cuman posisinya diambak-ambakan di laut itu bisa terbalik itu bisa terbalik bisa terbalik apply ke sundul asli itu ngeri banget ngeri banget itu bener-bener saking kagetnya semuanya gak ada yang sempat ngambil gambar karena udah tiba-tiba langsung diem ngeliat kak jiban alamnya luar lidah kelu anggota badan membisu asli terpana terpana bener ada orang orang disana itu galak-galak apa segala mati saya saksi hidup orang disana itu paling menghargai yang namanya tamu jangan salah orang disana paling menghargai yang namanya tamu pulau terpencil pulau terpencil pulau terluar peradabannya justru lebih lebih baik lebih solid bener-bener menghargai di Jakarta jauh saya itu ngerasain saya sempat kaget saya kan kalau tinggal di rumah biasanya kalau kita lagi masuk ke desa itu kita selalu nyari mama piara itu untuk kita tempat tinggal di sana sementara jadi dia itu nanti yang akan menyediain kita makan menyediain kita minum mengantriin kita kemanapun gitu loh sampai kayak reporter muda lagi ya kayak reporter tapi itu warga desa disitu kita selalu dikasih tempat sama kepala desa sama kepala desa atau ketua adat nanti bapak-bapak disini ya di rumah ini ya di rumah mama ini oke berarti kayak semacam KKN gitu ya lebih ke seperti KKN gitu ya mudanya kayak KKN gitu tapi ini lebih detail lagi lebih detail lagi lebih mengenak lagi gitu jadi saya inget banget tuh Mama Sera namanya saya inget banget Mama Sera jadi waktu itu kita dimasakin sama dia ikan telur apa segala macem buat kita makan ya buat kita makan dan dia gak pernah mau kalau kita ajak makan bareng dia gak pernah mau jadi kita selalu mendahuluin kita dulu yang makan dia memakannya di belakang di Mama Sera itu berapa lama? sekitar 2 minggu saya disitu 2 mingguan sekitar 2 minggu disitu dan pernah sekali saya temuin pas malam itu padahal kita siang tuh kita makan enak KKN makan ikan lah dibeliin sama dia dimasakin sama dia telur apa segala macem ternyata si Mama Sera ini waktu malam saya saya terbangun lah ya terbangun malam tidur gitu kan kotak-kotak saya pikir ada apa di dapur pas saya lihat ke dapur ternyata ada si Mama gitu kan pas saya lagi intip ternyata si Mama lagi ngapain Masak Indomie bener-bener ngebelah-belahin kita makan enak luar biasa ternyata si Mama malam makan Indomie malam-malam kita dijamu sedemikian rupa kita dijamu sedemikian rupa tuan rumahnya aja cuma makan Indomie tuan rumah malam makan Indomie malam-malam tuh saya inget banget gak pernah lupa sama saya wah bener-bener saya langsung kena pukul disitu wah kena mental ya kena mental saya disitu sebetapa care-nya gitu loh orang-orang dari pulau terluar ini menjamu tamunya gitu makanya saya tuh malah berpikir orang-orang yang paling solid itu justru malah orang-orang timur orang-orang yang paling solid itu justru malah orang-orang timur saya nih kang enam bulan saya Alhamdulillah dikasih nama adat saya dikasih nama adat dibeli gelar saya dapet nama adat nama saya Joanes Surlili Joanes Joanes Surlili 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 itu marga Surlili Surlili jadi kalau ada penonton-penonton dari warga Tanimbar ini saya Ojan Joanes Surlili marga saya Surlili Surlili yang kasih nama marga saya adalah kakak Yohanes kakak Yohanes itu ada tau gimana dia orang-orang ini apa namanya orang-orang apa kehutanan kehutanan orang dinas disana ya cukup dihargai lah dan dihormatiin disana saya aduh sedih gang karena kangen banget gang bener-bener ngenak banget disana itu sampai saya mikir apanya bisa kesana lagi gitu kan betul seru-seru gak terbayang gak terbayang gak terbayang mungkin pengalaman yang hampir gak jarang orang miliki jarang-jarang jarang orang miliki benar kangen gang saya kadang kangen gitu ya saya masih ada di komunikasi gitu kan dengan temen-temen di sesama ekspedisi gitu kan tapi untuk temen-temen atau mama-mama piara disana saya bener-bener hilang komunikasi karena beberapa kali saya hilang handphone hilang kontak jadi gak bisa gitu itu pelautan imbar nah jadi temen-temen juga perlu tahu mungkin akhir-akhir ini temen-temen ngeliat di berita itu bahwa setelah guncangan gempa di daerah Maluku Tenggara Barat timbul dataran-dataran baru timbul pulau-pulau kecil nah jadi semakin meyakinkan saya bahwa kepulauan-kepulauan di Maluku itu memang dulunya adalah lautan dulunya itu memang lautan cuma entah berapa ratus tahun yang lalu gitu mungkin karena reaksi gunung api itu apa kali ya karena kan kita kan termasuk negara ring of fire ya betul gitu jadi kita gak tahu seperti apa sehingga banyak muncul dataran-dataran baru makanya yang saya tadi bilang di sana mereka menyebutnya gunung labobar padahal bukan gunung hanya bukit hanya ketinggian batu-batuan semua di ketinggian 200 MDPL itu masih banyak batu-batuan sekarang menyebutnya gunung menyebutnya gunung iya karena namanya kita tim kehutanan kan selalu bertanya di pulau ini puncak tertingginya dimana pak di labobar di labobar mas di labobar mas yaudah akhirnya kita ke labobar tapi memang akamsi itu jauh lebih paham dibanding kita orang jauh lebih paham pasti jauh lebih paham menurut kita bukit tapi menurut dia gunung iya betul gitu karena mereka kan jauh kan gak pernah ngeliat gunung juga kan gitu nah insertnya apa nih bang kira-kira untuk teman-teman disini kalau kita bicara insert ya yang pertama kalau saya berani bilang kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya yang berpendidikan jangan pernah berpecah belah hanya karena perbedaan jangan pernah berpecah hanya karena perbedaan suku agama ras dan segala macam jangan pernah karena kenapa itu termasuk salah satu keunggulannya negara Indonesia di pulau tanimbar itu 80% masyarakatnya non-islam non-muslim non-muslim 80% non-muslim tapi toleransinya paling good paling good toleransinya gak pernah yang namanya kita berkonflik gara-gara agama saya belum pernah dengar mungkin ada tapi sedikit gak pernah tercuat sampai besar paling ulah oknum aja tapi toleransinya benar-benar terbaik yang kedua khususnya kalau ada penonton dari mahasiswa segala macam instansi-instansi pendidikan saya saya mengajak untuk mengeksplore lebih jauh lagi pulau-pulau terluar Indonesia untuk bisa dikenalkan untuk bisa di apa diangkat kembali supaya pemerataan apa ya pemerataan ekonomi ini bisa benar-benar menyeluruhkan betul kita gak cuma kenal Bali kita gak cuma kenal Lombok kita gak cuma kenal kita gak cuma kenal Lombok tapi banyak Raja Ampat Raja Ampat banyak masih banyak yang bisa di eksplore bahkan gak kalah daripada itu semua oh iya gitu hanya itu tadi memang akses ini menjadi kendala gitu makanya insertnya untuk para penonton yang mungkin di akademisi atau di pemerintahan segala macam yaitu tadi saya meminta untuk perhatikan lah peluau-peluau terluar Indonesia betul gitu loh karena itu benar-benar jadi apa ya jadi kekayaan Indonesia yang tidak ada harganya yang belum berharga sampai saat ini gitu luar biasa saya sampai merinding bang saya bayanginnya bang saya sih berharap ada penonton dari Tanimbar ya oh iya benar saya berharap ada penonton dari Tanimbar saya sangat sangat-sangat berkesan sekali 2014 sampai dengan hari ini saya masih punya cita-cita dan keinginan bisa kesana lagi gitu insya Allah gitu tapi ya saya sih belum terlalu update lagi ya kondisi sekarang seperti apa karena sekarang sudah 2023 kalau dibilang 2014 itu mungkin sudah 8 tahun yang lalu saya tidak tahu perkembangannya seperti apa tapi saya berharap pulau Tanimbar sudah menjadi pulau yang yang lebih baik lah yang lebih bagus dari sebelumnya nah teman-teman tidak merasa di penghujung acara luar biasa Indonesia adalah negara ribuan kekulauan banyak kekayaan yang perlu kita gali yang perlu kita manfaatkan perlu adanya orang-orang yang mengedukasi seperti ini ada salam atau kata-kata yang ingin diukakan kata-kata terakhir yang saya ingin sampaikan yang pertama terima kasih sudah ya terima kasih kepada seluruh jajaran CNI Polri pemerintah yang sudah sempat memberikan saya kesempatan untuk mengikuti ekspedisi NKRI sehingga saya bisa disini berbagi cerita begitu pun juga banyak hal-hal yang bisa saya ceritakan baik dan juga buruknya kurang dan lebihnya sehingga bisa jadi edukasi buat para penonton semua gitu kan terus terakhir ya itu tadi hindari perpecahan kita negara kesatuan Republik Indonesia dan jangan mau di provokator dan jangan mau diprovokator oleh oklom-oklom yang tidak betul berikut tadi yang telah kita podcast semoga ini bisa menjadi bahan edukasi buat teman-teman dan kita pribadi khususnya ya ya amin salam kormat dari saya Joana Surlili saya sangat bangga dengan nama itu sampai dengan hari ini saya tidak lupa semoga Marga Surlili di sana sehat selalu amin amin oke saya dari Derosa Auto mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh